Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Salam Bogor Barat Hari ini kita jumpa lagi bersama saya A. Iskandar Api Oskar Dalam program BPN Channel Broadcast Barometer Bogor Alhamdulillah pada hari ini Kita ngobrol bareng bersama Advokat muda yang memang ada di wilayah Bogor Barat Kita simak obrolan saya dengan Kang Nurgi Nurghendi Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Kang Gimana nih kabarnya situasi hari ini? Ya Alhamdulillah baik Yang dirasakan saat ini Kita berharap COVID-19 ini Cepat berlalu Kang Apokat muda Yang kalau dilihat sama saya pribadi itu Bahwa Lumpuk dengan kegiatan Kang Amin Lumpuk dengan kegiatan ini ada di Segala bidang lah bentuknya Baik dari Organisasi Baik dari mungkin Jabatan Sebenarnya Cara ngatur waktu ini gimana itu Kang? Kalau posisi jadwal sih Saya pribadi Biasanya melihat Mana yang prioritas dan mana yang enggak kan Kalau posisi contoh Di organisasi lah salah satunya Ketika kita waktu luang di profesi ya Pasti gimana caranya kita untuk mengambil di organisasi Jadi untuk masalah jadwal Kalau kita Gimana caranya untuk prioritas itu di profesi dulu Di profesi Di profesi Faktor utama Faktor utama Karena apalagi berbicara Kita di profesi kan ada kode etik Terus kita juga diberikan Sumpah juga gitu kan Jadi kita merasa bahwa Punya beban moral lah Ketika banyak perkara-perkara kita Misalkan makir Kita enggak tanggung jawab Yang sudah diberikan amanah ke kita Ternyata kita enggak laksanai kan Jadi ngomong-ngomong Di Bogor Barat Posisi kantor akang dimana ya kan Kalau kantor saya di Dengan Tadak Sundil William Mudah-mudahan masyarakat tahu Amin Karena kan dengan kepentingannya Pendantikan hukum itu kan perlu kan ya Tapi khususnya memang untuk di Bogor Barat ini Terus gini kan Langkah apa sih kan Menurut pandanganmu Kang Notin sendiri Selaku Taruh Untuk Pemuda Bogor Barat Pemuda Bogor Barat ini Ada enggak Untuk Punya program Supaya lebih Pengertian Atau mengerti-mengerti Oleh pemuda Mengenai Hukum Kalau saya pribadi Ya punya beban moral sebetulnya Kano Sedara Salah satunya ya Mungkin masyarakat kita Terutama Ya kompon millennial Yang sekarang Lebih basic kepada Kemajuan teknologi Mereka tidak mengerti Aturan hukum seperti apa Kebanyakan yang terjerat hukum Tindak pidana Pencemaran Mbaik di IT Itu banyak juga yang seperti itu Ya kalau kita sih Terutama saya Sebagai pemuda Daerah Ya harapan pertama Mungkin memberikan edukasi Memberikan pendidikan hukum Baik ke pemuda Ke masyarakat Itu kan kayak kita Sebetulnya Ini saya menarik nih kan Di dalam undang-undang IT itu ya Ini kan kadang-kadang masyarakat juga Belum paham juga ya Kadang-kadang ya Kumpamannya contoh di IP Di IP ini ada saling share Di mata hukum sendiri itu Memang ada pasal dan undang-undangnya Seperti apa Jadi gini kan Ketika berbicara undang-undang IT Ya pasti kan berbicara Kata per kata Kata-katanya seperti apa Ya salah satunya contoh Semisalkan Menstigma Atau mencap seseorang Semisalkan Menyebutkan nama orang Semisalkan Kamu itu pencuri Semisalkan Padahal ketika semisalkan Tidak pidana itu Kata pencuri itu Bisa masuk ke deli Artinya di kaduan itu tadi Bisa di kaduan itu Dan itu posisinya kita Di undang-undang khusus gitu Untuk IT Untuk narkoba Gitu kan Ini kebanyakan nih Kemungkinan besar Ini kan kita tahu ya Tapi Undang-undang IT Mungkin banyak yang Tidak mengerti Termasuk mungkin tadi Di narkoba Mudah-mudahan Di bubar-barat Depan itu tidak ada Nah artinya Tadi peran serta Peran serta pemuda Ini harus diberikan Pengarahan Ini arahan tersebut Dalam artian Bagaimana Tidak terlibat dengan narkoba Terus bagaimana Nanti supaya tahu Hukum Tadi balik lagi Berbicara untuk Di undang-undang IT Tadi Ini kan Biasanya Sebetulnya Di FB itu kan Kadang-kadang orang Ada yang curhat Ada yang Ini itu Nah ini sebetulnya Ini Sekian persen Berapa persen kah Yang memang mengerti Ini khusus masyarakat kan Ya Khususus masyarakat Apalagi mungkin Pengguna FB ini kan Kadang-kadang Apa namanya Ada yang tua Setengahnya Kebanyakan mungkin pemuda Gambaran Gambaran Kang Rudin sendiri Seperti apa Ya kalau gambaran Yang kita Pernah ya Hibatnya Nangani Salah satu perkara Tentang Ya Pencamaran nambah baik Di FB lah Di Facebook Itu dengan relatif Umur yang mungkin Di angka 30-40an Berarti kan Kita melihat bahwa Mereka itu Tidak paham Dan tidak mengerti Adanya aturan hukum itu Dengan diluar dari Kesadaran mereka Mereka mencoba Untuk curhat Menyampaikan Undang-undang mereka Ke media sosial Dan akhirnya Bukan hal yang positif Yang didapat Malah hal yang negatif Itu Oke Kang Terus gini Kang Ini selain Selain Tadi Undang-Undang Ini Akang sendiri Mungkin Tunggu muda Sinergik Kira-kira Di wilayah Bukur Barat Tandangan kan Kalau kita Di pek belakangan Ya Sebetulnya Mungkin Karena Ada yang berbicara Bahwa Bukur Barat ini Ada gak sih Bukan masalah Pembimbi Yang muncul Yang muncul Ikut-Igut-Igut Barat Ikut-Igut Barat Dalam arti ini Mungkin Kayak Kang Menurut sendiri Ini Di dalam Pelaksanaan Kasus Menurut saya Atau mungkin Ada yang minta pendampingan hukum Kotinya Kocinya seperti itu Ke Kang Nurin sendiri Secara jujur Boleh dijawab Boleh tidak Artinya Bila mana ada masyarakat Yang meminta Itu Kan Mohon izin Mohon maaf Bahasanya Masyarakat Kalau Buruh Saya gak mau Pake pengacara Bahasanya Bahasanya Mahal Padahal Kita Bukan Berbicara Itu Nah, menurut Kang Nurin sendiri Jadi gini, Kang Kalau berbicara, saya ingin Merubah menset masyarakat Salah satunya bahwa menganggap pengacara itu mahal Dan posisinya Wah, ketika berbicara Dengan pengacara, saya suka Saya mencoba untuk merubah itu Salah satunya, saya berasal dari keluarga yang sederhana Yang ibadanya Di awal punya harapan Untuk jadi pengacara, bisa membantu masyarakat Dan kita dalam Segi penanganan, salah satunya Kita selalu memberikan servis gratis Untuk konsultasi, ketika ada persoalan Ibadanya percaya ke kita Untuk memberikan masukan, saran Ketika ada persoalan, kita 24 jam, kita sama dengan Profesi dokter lah, gitu kan Cuman dalam kondisi disini, kita Hanya ibadanya posisi Memberikan masukan secara pemikiran Tindakan, seperti apa ketika ada masalah Jadi, kita juga sama Ketika dengan profesi dokter Mungkin kalau dokter, ibadanya lebih kepada Kesehatan, kalau kita kan Posisinya, ketika ada persoalan hukum Masyarakat bisa bingung Harus seperti apa sih Ngambil tindakan Atau semisalkan jalan keluarga Seperti apa opsi Jadi, saya pribadi sih Setempel 24 jam, kan Dan ketika ada masyarakat yang datang Memberikan Apa ya Meminta waktu Untuk bisa bertemu Ya, paling saya suka menurut saya Sintai gini Ke masyarakat Ya, kalau emang Saya kosong Ya, pasti saya hadir Saya siapkan waktu Untuk kibatnya kita diskusi Kita sharing bareng-bareng Itu ada enggak Kadang kan tadi berbicara Boleh dibilang Enggak ada nominal Untuk Apa namanya Konsultasi Konsultasi di sini Ada enggak Pernah mengalami Apa memang banyak kita punya Pingin dan pingin Apa memang banyak yang konsultasi Kalau untuk saat ini Yang saya rasakan Banyak yang konsultasi Banyak yang konsultasi Ya, minimal Saya siap pribadi Bisa Menghibahkan ilmu kita Memberikan Pemahaman Kepada masyarakat Ketika ada persoalan hukum Enggak mesti harus Misalkan pakai Lawyer Pakai pengacara Tapi ketika ibadinya Basisnya Masyarakat itu turun Mengerti Minimal mereka bisa Bisa tahu Ketika ada persoalan Seperti ini loh Melasaknya Masalahnya Sumpamanya mungkin Melalui HP aja Enggak ke kantor Itu boleh Boleh aja Boleh-boleh aja Itu untuk pribadi Akan sendiri Enggak ada batasan Enggak ada masalah Ketika semisalkan Dia mau via telpon Atau via WA Malah Kita kebanyakan Sebetulnya online Untuk saat ini Untuk menerima konsultasi Gitu kan Oke kan Ini kita mampir dulu nih Hukum kita kekak dulu nih Dalam hati ini Akan Dengan kesibukan Kita bicara keluarga Siap Siap Ini Sekarang udah punya berapa anak ini kan? Kalau saya udah punya anak 2 Sepasang Sepasang Ada enggak? Artinya Prinsip istri Dengan kesibukan Apalagi Masih muda Otomatis dong Jangan Mungkin Bukan jarang di rumah Artinya Telat pulang Betul Itu menyikapi di keluarga Seperti apa Seorang Pengacara Ya Ya mungkin kan Orang menilai Dengan aktivitas kita Yang begitu numpuk Apakah Semisakan Di rumah Ada yang marah Atau tidak Atau jadi persalah Atau tidak Tapi Kita sih memberikan Pemahaman kepada keluarga Bahwa ketika kita Di profesi Ya harus menerima Resiko Karena berkaitan Dengan Yubatnya Tadi Berbicara sumpah kita Di profesi Terus yang kedua Gimana cara kita Untuk menolong orang Karena Saya sering Pemahaman ke Walaupun mungkin ya Ibatnya yang di rumah itu Ibatnya Cemberat Cemberut ke kita Cuman kan kita sering Memberikan pemahaman Artinya kepentingannya Bawah izin Artinya kepentingan Keluarga Kewajiban Profesi Nah kalau untuk itu Saya lebih ke profesikan Profesi dulu Profesi dulu Karena apa Kita berkaitan Dengan sumpah kita Karena kalau Semisakan Kita Semisakan Menyampingkan Profesi kita Lebih semisakan Kepada keluarga Ini kan Terhadap diri kita Janji kita Sumpah kita Ya minimal Gimana sih Untuk bisa Berkalauburasi Paling gini Kita ibatnya Memberikan pemahaman ke keluarga Ya mohon dimaklumlah Ketika kita sibuk di luar Padahal waktu nikah juga Disumpah ya Sumpah juga Ada janji Tidak boleh Menyenyakan Nah inilah mungkin Yang saya gambarkan Tapi yang penting Mungkin mudah-mudahan Permasalahan yang memang Mereka kuasa hukum Itu terrealisasi Terlaksanakan Keluarga pun sama Kalau makanya Saya sering Menyiapkan waktu Ketika ibatnya Di hari libur Atau tanggal-tanggal merah Ya gitu Ibur-Ibur nasional Saya sering ibatnya Waktu untuk keluarga Karena kan Saya berpikir tadi Ketika Orang masih berpikir bahwa Ketika kita banyak Aktivitas Ini di Di rumah tangga kita Seperti apa Betul Makanya saya sering Ketika Waktu senggang Itu bersama keluarga Bersama anak-anak Itu kan diwajibkan 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 Kalau memang hari libur Iya Hari libur Kayak ada penyimbang Paham Makanya sering banyak yang Saya ngomong Kan Banyak sibuk di luar Bikinlah waktu Buat keluarga Kita sepribadi Sudah menyiapkan itu Artinya Imbang Imbang Harus seperti itu kan Karena Profesi keluarga Sama-sama penting Sama-sama penting Cuma memang Kebanyakan orang Suka menilai kita Masih berjangan kan Mungkin karena posisinya Kita masih muda Masih muda Tapi muda Jangan lah Kita kan udah ada Ada anak istri Ada prinsip lah Ada komitmen Nah seperti itu Apalagi seorang pengacara Mungkin kadang-kadang Ngangani Plion Atau bagaimana Ini pun Bisa Contoh lah Apamanya lagi di rumah Klaimnya Pamanan Perempuan Otomatis kan seorang istri Mungkin Gambaran apa Tapi Syukur Alhamdulillah Mungkin Kang Udin sendiri Bisa Memberikan pemahaman Dan istri pun Mungkin mengerti Ya karena Di awal Ngambil profesi Ini kita izin dulu Kalau misalkan Di izin Untuk ngambil profesi Berarti harus siap Ketika Ada risiko Di situ Salah satunya Mungkin lah Siko Kita namanya Orang lapangan Orang ibadnya Yang terjun langsung Kita kan gak tahu Namanya ibadnya Perjalanan Makanya kita sering Memberikan pengamannya Keselangan Salah satunya Mungkin yang kesita adalah Waktu untuk keluarga Gitu kan Oke Kang Kalau di Leluyung Ada berapa rekan Di kantor itu Kalau kita sih Rekanan banyak Sebetulnya Cuman Kalau saya pribadi Ketika ada perkara-perkara Yang berat Yang mungkin Dibaiknya Saya sepribadi Bisa mengatur nih Waktunya Semisakan Kalau saya ibadnya Udah penuh Jadwal Berarti saya Teman Yang jalan Rekan kita yang jalan Untuk ibadnya Memberikan konsultasi Hukum Atau semisakan Berperkara Di pengadilan Ini ada lebih satu Artinya Tadi balik-balik Yang pertama saya Masyarakat pun Tidak jadi masalah Kalau mereka Membentukkan Siap Pokoknya 24 jam 24 jam tadi Artinya kan Udah Kita gabarkan Bahwa Sangat Yang memang Dihawatirkan oleh Masyarakat Awal Bahwa Pakai pengacara ini Beginilah Ternyata Kenyataannya Tidak seperti itu Makanya kan Saya sering Ketemu dengan Masyarakat Saya mencoba untuk Melepaskan dulu Profesinya Karena mungkin Masyarakat ketika Kita berbicara Kita ini adalah Pengacara Apokat Mereka pasti Malu Malu untuk Bisa ngobrol Mereka bisa Berbicara lepas Ketika ada persoalan Yang komitmen Yang awal itu Ketika ibadnya Berkonsultasi Kita sih harapannya Memberikan kepercayaan Ke kita Dan mohon Kejujurannya Karena ketika Ada persoalan Dia sendiri Tidak jujur ke kita Kita mau bantu apa Gitu kan Tapi pernah Mengalami Tidak kan Artinya Satu saat Masyarakat ini Minta tolong Karena dia Lantas ternyata Dia juga Ngebohong Itu bagaimana Itu banyak Banyak Seperti itu Ya kalau kita Secara pribadi Menilainya Oh yaudahlah Berarti tipikal orangnya Seperti itu Gitu kan Jadi kita berpikir Untuk ke depan aja Yang penting Kita sudah memberikan Safety Sudah memberikan Bantuan hukum Pendampingan hukum Dan minimal Dia juga ibadinya Bisa berjalan lah Kehidupannya layak lagi Seharusnya Tadi kita berbicara Transparansi Artinya yang memang Muli kita bela Itu dampak Sebetulnya enggak sih Yang memang Kalau kita menangani Kasus seperti itu Kalau memang Seorang tersebut itu Tidak kita menangani Sebenarnya Kalau dampak Sudah pasti dampak Karena salah satunya Masalah integritas kita Di profesi Mungkin kita sudah Menyiapkan Strategi-strategi Terus ibadinya Apa nih yang harus kita tempuh Ketika ada persoalan Perkara Oh ternyata Semisalkan dia Tidak cerita ke kita Tidak jujur ke kita Itu kan Malah menyekat Yang harusnya Posisi Dia mendapatkan Servis yang full Karena kita tahu Kondisinya Disitu kan kita Karena Dia tidak cerita Kita kan enggak tahu Gitu kan Malah ibadinya Kedugian bagi Masyarakat itu sendiri Ketika tidak bercerita ke kita Gitu kan Nah ini yang lalu Segini lagi nih Ada upamanya Tadi ya Yang memang Tidak transparansi Itu kemungkinan Langsung memang Akan sendiri Care Artinya tidak Dipindah lanjut Atau pembinaan itu Apa memang ngomongnya Secara baik atau tidak Kalau saya secara pribadi Sering baik-baik Ya ngomong Ibadinya keperlian gitu Ya kenapa Dari awal Lagi jujur ke kita Ketika Misalkan Setelah perjalanan Misalkan Ketika kita di Sidangan Ternyata kan ada Temuan-temuan baru Mereka punya bukti Atau apa Ibadinya kita secara pribadi Kenapa Jadi jangan sampai Nyalain ke kita loh Ketika ibadinya penanganannya Positinya Tidak pulang Karena disitu Ada posisi Tersekat Tidak cerita ke kita Terus gini lagi nih Kadang Klien itu kan Boleh dibilang Kalau bukan menjustice Ada yang benar Ada yang salah Kebanyakan ini Penerimaan kasus ini Karena gini Apa memang Kita pakai puasa hukum Apa memang Saya harus Yang benar aja Apa yang salah Ini awal juga Kalau pasarakat kan Kalau memang kita Tidak ngobrolan ini Artinya kita Supaya kenapa Saya undang akan sendiri Bukun Barat ini Supaya pekat terhadap Hukum tadi Artinya Dan Pembelaan hukum itu Udah jelas Mau orang Pedagak Mau orang Perjabat Berhak juga Kalau kita lihat Kita sama-sama Hak selaku Warga negara Indonesia Kan gitu Seperti itu Nah kita balik lagi Tadi Ini kebanyakan Yang mana nih Di antara Yang memang Pengajian Pendampingan hukum Kalau Saya sih Secara pribadi Tidak Memiliki Siapapun Yang ibadinya Masyarakat Membutuhkan Pendampingan Bantuan hukum Atau konsultasi hukum Masih saya berikan Gitu Yang terpenting Adalah Dimana caranya Kita melihat Penerologis Persoalan hukum itu Priswa hukumnya itu Seperti apa Jadi kan Kebanyakan Orang Memberikan Masukan Tanpa ada dasar Sebetulnya kan Itu sebagai dasar kita Harus seperti apa nih Ketika menanggap Priswa persoalan Nah tadi Berbicara ibadinya Ada gak Semisakan Prinsip Semisakan Kalau saya pribadi Pernah menjadi Acuannya Ada seseorang Yang cerita ke saya Jadi pengacara itu Ngebelah yang salah Terus Padahal kan Saya suka Menyampaikan Posisinya kita Ketika dia melakukan Kesalahan Kita pasti Berbicara ke Plain kita Salah Ketika bertindak Seperti itu Cuma kita Berbicara Bimanjana itu Bisa selesai Persoalannya Jadi bukan Berarti kita Ngebela yang Salah terus Dalam arti Kita sering menyampaikan Ketika tindakannya itu Salah kita Sampaikan salah Cuma mungkin Tadi Alur ceritanya Yang memang Harus seperti apa Artinya Meskipun Posisi klien ini Ada kesalahan Ada kesalahan Jadi Kayak gini kan Posisinya Semisakan Kita Tunggu di masyarakat Ketika kita Semisakan Ngebela Pembunuh Orang Biasanya Sering menjustice Ketika Di profesi Semisakan Kenapa harus Dibela Pembunuh Padahal Mereka itu Belum tahu Kronologisnya itu Seperti apa Yang melakar-belakar Kita kan gak tahu Mereka membunuh itu Semisakan ada motif apa Awasannya apa Karena apa Misalnya Semisakan Dia membunuh itu Karena untuk Membela diri Berarti kan Posisinya itu Jangan 100% Buah disalahkan Ketika Artinya Masyarakat ini Dia juga harus deli Harus deli Karanya seperti apa dulu Bahkan dia bisa membunuh Jadi ya Jangan sampai Ketika kita Di profesi Sebagai pengacara Wah identik nih Dengan ibadnya Ngebela orang salah Itu yang mungkin Saya sepribadi Kalau miris Miris kan Kalau kita ibadnya Ngerasa sedih-sedih Ketika kita Di profesi Beranggapan Bahwa kita Ngebela yang salah Padahal kita sepribadi Sering juga Kalau gitu Ibadnya Ngebela yang bener Juga Kita dampingi orang Untuk pelaporan Ketika dihani-haya Atau apa Jadi Kita ibadnya Memposisikan Ibadnya Jelek Ngebela yang Salah Fair kita sih Ya secara pribadi Dengan mungkin Rekan-rekan yang lain Kita sih Pingin Kedepan Ada Pendidikan luku Atau sadar Rum di masyarakat Terutama di daerah Bogor Barat Karena yang saya Lihat Berdasarkan Indeks pendidikan Itu kita Renang Untuk wilayah Bogor Barat Jadi Kalau Misalkan Kita gak turun Kita gak Prosyek ke bawah Ibadnya Jadi persoalan Kita harus Bagaimana saya Memberikan Kesadaran Ketika bertindak Itu Misalkan Ini salah Ini bener Kalau Dulu Memang Kayaknya Pernah Saya juga Dengar Yang namanya Kadaku Kita berbicara Organisasi Organisasi Ini Kalau saya Lihat Pakang sendiri Mungkin Itu tadilah Saya bilang Pakang Selalu orang Sibuk Sepersibuk Di organisasi Ini Sekarang Selaku Di Karang Ini selaku Apa Kalau Saya diberikan Amanah Sebagai Kabin Hukum Dana Di bidang Apokasi Bidang 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 Kalau Sekarang Bidang 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 Kita bisa melaksanakan pelatihan paralegal, teman-teman diberikan pemahaman hukum, ketika ada persalahan mereka bisa mendampingi secara non-detigasinya. Artinya tidak memberatkan dan tidak mengharuskan juga selaku pengacaranya gitu. Kalau memang rekan-rekan karantar umum yang sudah berat, tidak ada potensi. Tiga potensi. Selain dari karantar umum, porsi, dalam artian porsi tadi sudah dibahas bahwa penting profesi daripada mungkin organisasi atau sebagainya macamnya, termasuk mungkin keluarga tadi. Ini pernah nggak kan? Di sisi lain, contoh gitu, ada orang yang nggak mampu kan datang ke kantor. Dalam hal ini mungkin, tadi tanda kutip bahwa orang, masyarakat ini bahwa, tuh, saya nggak terlalu-terlalu merusakkan. Buat bayar pengacara gitu? Oh iya, hidup sehari-hari gitu kan. Pernahalaman nggak kan? Kalau saya secara pribadi pernah mengalami gitu kan. Jadi ya orang mungkin menganggap kita di profesi, di luar mungkin, wah jadi pengacaramu udah enak. Berapa satu hari, misalkan satu bulan udah terpenuhi. Padahal dalam perjalanan, kita secara pribadi pernah kita dibayar dengan gorengan kan. Dengan gorengan? Dengan gorengan. Itu nyata kan? Nyata. Kita rasain gitu. Ketika kita sidang pengadilan, ya ini masalah yang tidak mampu ya. Kita juga ibadanya sudah meng-crosscheck ke rumahnya dengan kondisinya seperti itu. Berarti ini benar-benar membutuhkan posisi ibadanya pendampingan hukum gitu kan. Nah dari keteria-keteria itu ibadanya masuk, yaudahlah kita ibadanya dampingi, kita dampingi sampai dia nangis kan. Ibadanya masih ada yang profesi, ibadanya lolong masyarakat yang tidak mampu gitu kan. Sampai kita sendiri ngerasa ada kepuasan lah secara pribadi. Kita bisa lolong masyarakat yang tidak mampu. Sampai dia ibadanya bela-belain buat ngasih gorengan ke kita. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Tapi mungkin ya mudah-mudahan kita kan percaya juga kan ya. Yang penting tadi intinya kepuasan. Kepuasan. Wadah pun untuk segala hal kita tentukan oleh. Iya. Sudah ada yang mengatur itu. Karena kalau memang tidak begini mungkin masyarakat nggak tahu kan. Iya. Sok-sok nudin rohendi pengajaran muda itu seperti apa. Betul. Kan gitu kan. Makanya saya undang nih. Siap. Makasih nih udah diundang. Supaya jelas masyarakat tahu dan memang yang pada intinya. Oh apa yang digambarkan oleh masyarakat itu. Enggak kayak gitu kok gitu kan. Seperti itu kan. Ya ditambah gini juga kan. Ya kan orang biasanya menilai-menilai hasilnya kan. Ibadanya tidak mengetahui perjuangan kita dari 0 gitu. Untuk mendapatkan profesi. Kita berjalan di profesi itu seperti apa. Artinya tidak gampang. Dan tidak mudah. Dan tidak mudah. Itu ibadanya ada perjuangan yang betul-betul ekstram gitu kan. Itu kita rasain gitu. Ketika ada di profesi. Karena kita bukan PNS gitu kan. Yang punya gaji tetap gitu kan. Itu ibadanya di ranah profesi ya seperti itu. Ya pada intinya masing-masing merasakan. Bukan orang lain. Tapi kamu sendiri yang merasakan. Tapi dengan kepuasan batin. Yang memang suka dalam arti yang bisa menolong orang itu lebih baik kan. Amin. Artinya. Bukan orang yang dicap tanda. Terus gini kan. Selain di ini. Ini kegiatan di luar profesi dan segala macam. Ini kadang-kadang. Saya pernah lihat juga. Ini olah rata main bola. Emang masih suka main bola? Kalau waktu-waktu senggang. Saya sering olah rata juga kan. Jadi ya minimal untuk ya menahan imun ya gitu kan. Menaga kita olah rata-rata gerakin. Artinya sama juga untuk menghilang kejenduhan tadi kan. Kejenduhan tadi. Karena kan posisi kita ya mungkin bisa melepas repressing gitu ya. Kita kan posisinya harus kemana nih tersalurkannya. Berarti jangan sampai ke efek yang negatif gitu kan. Kita selalu kan di hobi kita aja gitu kan. Bermain sepak bola atau olahraga yang lain gitu. Gitu kan. Itu olahraga. Saya pernah lihat juga lah gitu. Sampai upload. Kuliner gitu. Betul nggak sih itu bikin yang begitu kan. Apa memang keluarga yang gigit, istri atau bagaimana? Ya kalau saya sepribadi senang juga di kuliner kan. Karena mungkin sudah dididik dengan keluarga ya. Dengan keluarga. Gimana janya kita untuk bisa mandiri. Ketika kita hidup di luar. Minimal kita untuk makan aja kita bisa masak sendiri. Gitu kan. Sampai kita cuci piring atau gimana. Kita diajari waktu dulu gitu kan. Waktu sekolah. Dan itu mungkin yang menjadi dasar kita. Ketika kita berproses seperti ini. Oh kita dapat hikmahnya nih gitu kan. Ketika orang tua nyuruh kita seperti ini. Seperti ini kan hasilnya sekarang. Ini untuk apa namanya kuliner tadi kan. Itu hanya untuk sebatas pribadi atau keluarga. Atau memang ada perencanaan nih. Kalau perencanaan sebenarnya nggak ada kan. Perencanaan adalah katakan buka gitu ya. Kalau saya pribadi sih memberikan kepuasan kepada keluarga aja. Menyalurkan untuk ibadinya menikmati hasil karya kita lah di bidang kuliner gitu kan. Makanya ketika orang tua lah. Salah satunya ibu saya gitu kan. Ayo kita lewet lah. Kita ngelewet gitu kan. Masak yuk di rumah gitu. Sampai orang tua minta kita untuk ngelewet gitu. Berarti kan katanya enak lah masakannya gitu kan. Oh berarti kan kita punya talenta juga di prinsip kuliner gitu kan. Jadi itu tadi saya nggak berbicara bahwa Kak Nudin ini bohong nih. Ternyata memang betul-betul bahwa memang segala bidang kita punya juga. Ya sebetulnya dari pembelajaran aja kan. Dari banyak perjalanan hidup. Melihat ada tantangan di situ. Dan kalau posisi kita nggak jalani. Kita bicara ke orang kita tahu. Itu salah juga gitu kan. Minimal ketika kita sudah dalami, kita alami. Ya minum kita bisa bercerita. Bahwa kita sudah berproses. Oke Kang. Ini jangan saya aja nanti yang menegapi tangguti. Ya siap. Kami sendiri BPN atau khususnya di BPN atau BPN Podcast ini. Tanggapan sih pulihnya kan ya? Kalau tanggapan. Ini bukan promosi nih. Bukan promosi. Yang saya lihat saat ini luar biasa kan. Tapi buatnya sudah di publikasi meluas. Ya harapan ke depan ya semoga setelahnya semakin banyak. Yang Rik Jubi jangat. Ibadnya banyak juga. Biar bisa hebatnya melejit lah gitu. Siap, siap Pak. Makasih kan. Ya penting kita konsisten aja. Oke. Terakhir Kak. Harapan kamu mungkin khusus berbicara baik profesi, baik di organisasi khusus di Bogor Barat seperti apa? Kalau harapan, sebetulnya harapannya besar kan. Saya sih harapan bahwa ketika kaum muda, kaum milenial, gimana cara untuk bisa menjadi orang yang punya peranan. Peranan penting. Karena saya melihat bahwa jangan sampai para pendatang, ya mohon maaf ya dengan tanda kutip gitu kan. Mereka lebih dihargai di wilayah kita. Padahal kita potensi banyak. Para ibadnya figur-figur muda kita, ibadnya yang punya talenta-talenta baru. Kenapa ibadnya nggak maju gitu kan. Saya sering merasa miris gitu. Ketika saya berbicara di luar lah. Saya ibadnya pernah bertemu dengan kedutaan Jepang salah satunya. Mereka sempat menyebutkan, apa ya, mereka sudah menyiapkan set plan kerjasama dengan Indonesia ini sampai 2060. Kita kan di wilayah, kenapa negara lain aja melihat itu gitu. Tinggal tergantung kepemudahan di kita gitu. Ibadnya, mampu nggak untuk ibadnya bersaing. Artinya kemudahan lokalnya lah. Kemudahan lokalnya. Ada nggak kemohon untuk bergerak? Pasti tadi gitu. Iya, betul. Baik, itulah percakapan saya pribadi dengan Kang Nurdin selaku atlet muda yang ada di Pogol Barat. Mudah-mudahan apa yang gambarkan oleh masyarakat ternyata ini sosok yang memang bahwa Kang Nurdin seperti ini loh. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!